Viral, tak lulus SD, TKW asal Madura, rauk triliunan rupiah dari jual makanan di Mekah Sosok Risma, TKW asal Madura yang kini tinggal di Arab Saudi, mendadak viral dan menjadi sorotan para warganet Wanita yang mengaku tak lulus SD itu kini sukses menjadi pengusaha catering dan camilan di Mekah Dalam sebuah video yang ditayangkan di kanal Youtube Fa'i Selamat, Risma menceritakan kisah perjuangannya merantau di Arab Saudi hingga menjadi pengusaha sukses Ia juga menceritakan pengalamannya mendapat penghasilan senilai 1 miliar rial Arab Saudi atau sekitar dengan 3,8 triliun rupiah Penghasilan tertinggi itu ia dapat dari usaha catering untuk HG Plus Dalam video tersebut juga diperlihatkan tumbukan barang dagangan Risma yang terdiri dari camilan-camilan khas Indonesia Mulai dari payek, kacang telur, sampai rengginang Risma mengaku ia tak menamatkan pendidikannya di sekolah dasar Ia bercerita sudah merantau ke Arab Saudi bersama kedua orang tuanya sejak kelas 5 SD Saat ditanya background pendidikan, Risma menjawab dengan santai bahwa ia hanya bersekolah sampai SD kelas 5 saja Risma juga menjelaskan awal mula ia menekuni bisnis makanan Saat masih kecil hingga remaja, ia membantu perekonomian keluarga dengan berjualan makanan dan membuat kue untuk acara pernikahan Dalam video tersebut, Risma juga menyampaikan salah satu keinginannya yang belum ia terlaksana Ia mengaku ingin mendirikan pondok pesantren dan juga yayasan nyatim piatu di tanah air Seperti terdama seperti pondok pesantren, ada cita-cita seperti itu Ada seperti yang terlihat di piatu seperti itu Mudah-mudahan cita-citanya tercapai ya Selamat menikmati